Kesal, jahil, jadi kita mencoba mencari potongan demi potongan kira-kira emosinya cocoknya dia dialognya Mas Anto, bagaimana perasaannya? Filmnya sebentar lagi akan tayang, walaupun Teh Melly gagal menjadi guru ngaji ya, di film ini Gimana Teh Mangga? Belum dapet peran, mudah-mudahan yang next ya Karena mintanya sebenarnya main, tapi lagi-lagi Alhamdulillah dilibatkan di dalam satu soundtrack juga Alhamdulillah banget, karena saya penggemar Susana Garif Keras Jadi pengen banget ada di filmnya dia, walaupun kecil gitu perannya Sekarang masih soundtrack aja, mudah-mudahan yang kedepannya Terlibat lah pokoknya apa aja deh, pokoknya karena saya penggemar Apa aja pokoknya ada, karena kalau film kan salah satu seni yang bersejarah gitu Yang tercatat dalam sejarah gitu, jadi pengen lah gitu ada satu nama saya Walaupun sedikit banget di filmnya Susana Benar Hidup Susana pokoknya Boleh tumpangkan teman-teman semuanya Kalau Mas Anto, ada yang mau disampaikan? Saya sepakat sama Isri-Isri ya Begitu aja Selamat menikmati aja, ini film bagus Selamat buat Sunil, teman-teman yang lain, teman-teman yang keren Terima kasih Selamat menikmati Kayaknya kalau nggak ngomong sepakat sama Isri, takutnya kebawa ke rumah nanti ya Baik, untuk yang berikutnya kami persilahkan teman-teman wartawan dan komunitas Ya, terima kasih Thank you, kalau dipikir seperti itu Jujur itu karena ada acting coach, sorry ada vocal coach juga, namanya Teh Uci Jadi kita bareng-bareng nonton film-film Susana Yang kebetulan ada ketawanya itu Jadi itu kita rekam, kita ulang-ulang terus Tapi memang di film ini ada eskalasi dari ketawanya Sundal Bolong gitu Dari ketawanya jahil, ketawa marah, ketawa puas, sama ketawa super marah Dan dari eskalasi dari yang jahil, marah, terus marah banget Itu lama banget Jadi sampai napas aku udah Udah kayak gitu baru di cut gitu Karena memang ada beberapa shot yang memang panjang banget ya Mas Guntur ya Itu tuh susah banget mas Karena ya bukan penyanyi ya Kadang-kadang suka lupa kalau harus pakai dari perut gitu Jadi kadang-kadang suka pakai dari leher Jadi pas udah take, mana jahe panasnya gitu Paling sering bawa tumblr gitu Terus ya, karena dengerin terus kita ada di handphone gitu Dengerin, dengerin, terus diikutin, dengerin, terus diikutin Nah, yang kedua karakter Sebenernya bukan mendalami karakter Susana Tapi mendalami cerita yang baru ini gitu Karena kan sebenernya di film yang sebelumnya Karakternya agak berbeda ya, Pak Sunil ya Beda banget gitu Jadi ini sesuatu yang baru gitu Jadi ini bener-bener Aku kesulitan banget gitu Karena ini kan bukan biografi tentang Bunda Susana ya Jadi kita berimajinasi kalau beliau masih ada Beliau main film lagi Jadi actingnya seperti apa Jadi yang diikutin kan skripnya gitu Jadi bukan karakter Susana yang waktu masih hidup Dan itu yang bener-bener menurut aku menjadi Masalah buat aku gitu loh Ini kemana ya arahnya? Aku harus ngikutin yang mana? Sedangkan film yang sebelumnya Dengan cerita yang sekarang ini beda banget gitu Akhirnya Aku sama Pak Sunil sama Mas Buntur gitu ya Ya sepakat kita tetap klasiknya Susana kalau berakting Jadi aku lihat banyak banget film-film Susana Yang diperangkan oleh beliau ini Pada saat dia misalkan acting marah Acting sedih Acting kesal Kesal Jahil Jadi kita mencoba mencari potongan demi potongan Kira-kira emosinya cocoknya Dia dialognya seperti ini loh gitu loh Karena yang pengen dikejar kan Cara dia berdialeg gitu Berdialog tuh seperti Yang ada di film-filmnya gitu Yang memang Kadang ada lucunya Kadang ada marahnya pun itu datar Tapi datarnya susah banget gitu Karena memang secara warna suara aku sama bunda tuh beda banget kan gitu Tapi mungkin yang dikejar itu yang selalu menjadi ciri khas di film-film Susana adalah desahannya Itu gitu Terus Sama ada Ada pelafalan yang menurut aku bunda itu sangat identik pada saat pengucapan L L nya itu tuh Sangat khas menurut aku Jadi itu yang selalu dikejar dan Yang selalu diingetin sama ada acting coach saya disini juga Kita semua Wuhuuu Hai Mas Badar Yang selalu ngingetin gitu Oh ada Pak Deh Ada Pak Deh Terus juga Tehuci yang selalu dampingin saya gitu Belum, belum, kurang, 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 kurang gitu Karena memang akan sangat menjadi masalah ketika emosi Dan pengucapan Kalau misalkan bunda masih hidup tuh Jadi kadang-kadang bertolak belakang gitu Jadi memang Saya kesulitannya disitu gitu loh Oke Emosi disini Berarti dia ngomongnya kayak gini ya Ini tuh sihat lagi film-filmnya Oh kayaknya cocok nih yang ini nih Tapi ya tetap juga Harus ada apa ya Penyesuaian juga Karena skripnya kan Menuntut kita untuk seperti ini gitu Jadi gak bisa semua diaplikasiin Seperti film-film yang dulu gitu Itu kalau dari saya sih Tapi Indian mudah-mudahan Menghibur Mudah-mudahan bisa bernostalgia ya Kita bukan mau adu-aduan Siapa lebih mirip, siapa lebih keren gitu Tapi kita pengen disini Membuat satu film yang bisa membuat kita jadi Apa ya Rindu kita terobati lah Dengan film-film Susana Mudah-mudahan Selamat malam semua Selamat malam Selamat malam Lagi-lagi malam lagi Oke Saya jawab ya Perasaan saya Begitu di calling dengan soraya film Saya bener-bener Seneng banget Kaget juga Terus Wah ini memang Keriduan saya Keriduan saya setelah 20 tahun Untuk main film kembali ya Karena waktu itu Saya terakhir main film itu Setelah krisis moneter Kemudian Kemudian saya melahirkan Membesarkan anak Saya concern dengan keluarga Gitu waktu itu Nah kemudian sekarang Saya bisa shooting lagi Disini yang mana Di soraya film Saya dari remaja Memang di Banyak Dikontrak oleh soraya film Nah Saat ini pun di calling dengan Soraya saya juga Jadi ya Saya seneng banget gitu Itu aja sih Cuma perbedaannya dulu Dengan sekarang Ya mungkin sekarang lebih detail ya Dari segi shotnya Dari scene-scenenya Dari alur ceritanya Lebih detail Oke gitu aja Terima kasih Saya baru tahu CGV, Cinepolis Seluruh gedung mereka main Newstar dan lain-lain Semuanya main Dengan 21 Saya baru dapet daftarnya Saya lihat ada 150 gedung Tapi kita lagi evaluasi Sampai hari Rabu Karena kita baru buka Advance ticket sales ya Jadi mungkin Rabu Baru lebih jelas Berapa total ini Jadi Sudah aku jelaskan Masalah Mendalami Peran Susana Ya Aku jawab yang tadi Itu dulu Sebenarnya tadi bisa dikutip dari situ Nah kalau ritual Memang Di film kedua ini Ritual saya hanya duduk 4 jam Untuk di makeup Itu Sama sih yang pertama juga gitu Tapi memang kalau yang pertama Kita Permisi ya Waktu itu Sama Om Clive Kita sempat pergi ke Magelang ya Ke makam Bunda gitu Terus Sempet Mencoba Ini yang film pertama ya Mencoba untuk Meditasi dan Waktu itu aku mandi ya Om Clive ya Di tempat Berendem Di tempat biasanya Bunda Suka melakukan Apa ya Meditasi lah ya kita sebutnya ya Sebenarnya Sebenarnya gak cuma Setiap mau film aja ya Kadang-kadang gak Main film juga Suka kesana juga gitu Dan Ya Sempet mencoba dan Merasakan gitu Apa sih yang Dikerjakan Bunda Waktu beliau masih ada gitu Kalau kejadian aneh Kayaknya Om Tio sama Mami Salih Pernah diketahuin Tante K ya Iya Waktu itu kan kita syuting Di ini ya Tio ya Di Apa Cibubur Dibringin kembar Cibubur tuh Itu Luna yang ketawa itu Angga Lu aja takutnya Aku kan gak ada Waktu kalian disitu Ada Tante K disitu Kita diketawain Tio lagi Ayo lo Selly Ayo lo apa lo Selly Gitu Dia kan seneng banget Kalau saya takut Mungkin Om Tio mau cerita Kak Saya cuma mau bilang Lu namanya ini aktor Bener Di aktor Apa yang proses yang dilakukan Semuanya itu proses penjalanan seorang aktor Jadi kalau nanti festival Ini gak Indonesia ini gak Menjadi satu penilaian yang Lebih Saya protes Saya protes Ini keren banget Terima kasih Tio Ayo nikah Om Ternyata itu jawabannya ya Tio loh yang ngomong Saya gak pernah dipuji Namanya ngaktor nih akor Beda ya jadinya ya Kalau dari Kak Luna Masa gak ada sama sekali Aku ada Waktu itu sama Megan Waktu itu kita shooting Satu scene bareng ya Iya lagi satu scene Satu scene bareng Terus Aku memang lagi jadi Lagi Susana Moda On ya Iya gitu Terus Iya diketawain juga sih Di Gunung Pancar ya waktu itu ya Iya di Gunung Pancar Apa pun ada ya Waktu itu sih saya ketawain balik sih Kita adu-aduan Akhirnya mereka berdua jadi Sawt-sawtam gitu Aduh 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 aja lah Udah Habis kalau kita adu dia mau ngapain juga Dia gembirit palingan Terus katanya paling sering Aku dibilang ketempelan Pas lagi jadi sendel bolong gitu Kan kita ada yang jagain ya Namanya Pak Yanto Itu yang selalu ikut sama kita Yang memang Menurut kepercayaan Beliau itu punya tenaga yang Bisa melihat seperti itu Itu dan bisa mengusir gitu Kamu rasa aneka Apa om capek om Mula ditempelin Persis sama kayak kamu Gak apa om Biar tambah serem ini aku Biar makeupnya Biar nyatu sama yang asli Di combine Di combine gitu Ya paling ketempelan-ketempelan gitu Yang Conan saya juga gak tau gitu Terus kalaupun iya juga ya Ya udahlah gitu Saya masih disini kan Alhamdulillah baik-baik aja Itu Benul Sebetulnya Luna takutnya bukan sama ketempelan Bukan mau ulang Aduh Pak Sunil jahat banget hari itu Saya baca scriptnya itu kecoa loh Jadi original scriptnya itu kecoa Guys seribu biji Saya tantang Ayo mana kecoanya Keluar dari mulut Keluar dari mulut Apa cerita Wah keren nih gitu Ditelefon Setan itu tidak bisa membunuh kita Oh dia dialog disitu Bahkan dia tidak bisa menyentuh benda fisik Asik Masih afal tuh waktu di lokasi lupa Biar udah gak syuting masih ngapalin Eh saking gemesnya Gitu lah Terus Mencoba untuk Untuk Mengconvince Pak Sunil dan Pak Guntur Untuk Kecual aja Pak keren Tetap Enggak gak mengancam jiwa Mengancam saya itu Pak Hahahaha Yang harusnya scene pendek Jadinya dua hari syutingnya Wow Hanya udah kenaklukan ular itu ya Kenapa Pak Guntur juga mau ngedeerek pulangnya Jadi dia harus Pak Maaf Pak Ada ular yang gimajwa Kalo adegan itu Hahahaha Itu Itu Adegan malam pertama saya sama Luna Itu ada ular yang gak bisa bergerak mas Ularnya depan panggung Wah naiknya itu susah Ularnya depan panggung ya Itu Itu pasti nonton nanti Ularnya gak gila Baik 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 Cukup Mas Guntur Cukup ya Baik terima kasih banyak untuk Oke ini kita sambut pemeran ulernya Hahahaha Hahahaha